hai oke selamat datang kembali silo hari ini aku mau buat konten tentang pemain TOTY versus pemain TOTT Piala Dunia kayak gitu ya guys karena disini pemainnya beberapa yang mirip kemudian overallnya juga ada yang lebih tinggi ada yang juga lebih rendah namun statistiknya itu juga berbeda kayak gitu ya ini bisa dibandingkan kemudian bisa juga temen-temen nanti tinggal milih aja pemain yang mau diambil TOTT atau TOTY ini pemain ku full TOTT yang kemarin kayak gitu ya ini akan aku bandingkan dengan pemain-pemain TOTY yang baru muncul kayak gitu nanti apa ya mungkin konten ini sebagai pertimbangan teman-teman untuk membeli pemain TOTT atau TOTY atau menjual pemain TOTT nya kayak gitu untuk digantikan ke pemain TOTY kayak gitu ya temen-temen Oke di pasar sendiri banyak banget pemain TOTY pasti temen-temen tahu lah ya di sini banyak banget pemain TOTY yang eh bagus-bagus ada overallnya yang tinggi overall 109 kayak gitu ada juga yang rendah overall 100 eh bahkan 98 kayak gitu itu nanti akan aku bandingkan sama pemain TOTY eh TOTT TOTT versus TOTTY kayak gitu lah ya Oke langsung aja yang pertama ada Griezmann Griezmann yang muncul di starpass kayak gitu ya di sini Griezmann dan starpass versus TOTT nya itu eh dari statistik overall lebih tinggi TOTT kayak gitu ya kemudian passing aduh kecepatan kecepatan Griezmann TOTT lebih cepat kayak gitu dribbling dribbling lebih bagus TOTY shooting TOTY namun skill move nya T Griezmann di sini bintang empat untuk TOTY kalau dari aku ya sama-sama posisi CIM skill peningkatan kembali juga sama aku mending milih TOTT kayak gitu ya temen-temen aku pilih TOTT Griezmann kayak gitu kemudian next yang kedua ada Hakimi nih Hakimi TOTY 106 Hakimi TOTT 108 pertama dari overall ya menang TOTT ya kemudian dari statistik bagian kecepatannya kecepatannya sendiri lebih bagus TOTY 138 kalau statistik menang serat TOTY sih aku pilih TOTY artis statistik passing nya menang dribbling nya juga menang kalau aku dapat gratis aku mending milih TOTY guys untuk main kayak gitu tapi untuk overall mending Hakimi TOTT kayak gitu gitu untuk Hakimi guys eh selanjutnya ada Messi Messi sendiri di sini posisinya berbeda ya guys Messi TOTY itu 109 sedangkan TOTT RW kayak gitu dari posisi sendiri aku lebih suka Messi RW kemudian overallnya menang overall TOTY 109 kalau statistik statistiknya dari kecepatannya kecepatan Messi yang TOTY itu kurang menang Messi TOTT 130 kecepatan syuting mungkin kalah dribbling sih dribbling sama syutingnya kalah dari pemain TOTY Messi nya itu sendiri kalau dari passing menang TOTY beda dua beda dikit lah ya tapi kalau secara kita mau menggunakan aku lebih suka Messi RW daripada cam sih kayak gitu walaupun overallnya lebih tinggi kayak gitu teman-teman Oke next yang berikutnya ada LB Tio Hernandez Tio Hernandez 107 sama 108 TOTT kalau dari statistik aku lebih suka statistiknya Tio Hernandez 107 yaitu TOTY dari kecepatannya kecepatannya bisa ngejar Bape nih 140 kecepatannya guys kemudian dribbling nya juga saat 136 cuma kalah syuting 104 yang TOTT 107 yang lainnya hampir mirip lah kayak gitu cuma dia kekurangannya di bagian skill trik gocekan trik gocekan nya bintang 3 yang TOTT bintang 4 tapi kalau secara dia sebagai posisi LB aku memilih 107 TOTY dari aku ya guys itu aku memilih TOTY tapi bisa bersaing lah Oke kemudian ada Bape Bape di sini posisinya berbeda Bape TOTY ST kemudian Bape TOTT LW kayak gitu kalau dari statistik statistik eh untuk menang Bape TOTY dari kecepatannya gila banget kecepatannya guys 148 gila banget siapa yang bisa kejar cuma itu Hernandez 140 tapi masih jauh lebih kencang Bape kayak gitu ya eh dari dribbling dribbling TOTY lebih menang syuting juga passing passing menang TOTT tapi menang dikit kayak gitu kalau secara keseluruhan eh aku milih Bape TOTY overallnya juga menang kecepatan juga menang gitu guys itu aku milih Bape kemudian next siapa lagi eh bellingham bellingham kalau bellingham sih overall 106 TOTY versus overall 108 TOTT kalau aku akan milih siapa pertama kita lihat dulu passingnya beda dikit Oh pastinya menang bellingham TOTY dia 134 di berbanding 128 karena di pemain tengah kita melihat passingnya guys kayak gitu eh tapi energinya kekuatannya lebih menang stamina nya menang TOTT guys ya secara keseluruhan secara keseluruhan beda dikit sih eh karena offerannya lebih menang TOTT aku akan memilih bellingham TOTT yang 108 guys itu karena pemain tengah butuh energi yang kuat kemudian ada modric modric 109 versus modric 108 TOTT eh disini pertama kita lihat kecepatannya kecepatannya menang kecepatan TOTT ya tapi karena dia pemain tengah kita lihat passingnya passing modric itu yang TOTY 145 gila banget sampai 145 lho passingnya jadi bagus banget yang ngopor-ngopornya sini yakin eh karena di pemain tengah itu sih paling fokus harus dilihat kalau pemain tengahnya passing guys shooting juga shooting kalau shooting menang TOTT eh secara keseluruhan hampir mirip sih yang membedakan banget passingnya kalau bandingkan dua-duanya aku milih TOTY modric TOTY 109 guys Oke next ada di Carl di Carlisle Tiago silva Tiago silva TOTY 106 dengan versus 108 TOTT kalau dari sini sih dari passing defender dia menang defender ya defender 142 fisikalnya juga menang cuman tri gocegannya bintang dua bintang lho kisih menang TOTT bintang tiga kayak gitu ya bisa dibagi kocok-kocok dikit lah ya aku milih eh Tiago silva TOTT 108 kalau untuk itu Oke next selanjutnya keeper Martinez Martinez eh kalau dari kisah itu lebih menang guys tapi dia kalah di overall bedanya tiga guys coba ini juga menang eh refleksnya refleksnya juga menang kitnya menang fisikalnya menang kalau dari statistik serius dari statistiknya eh semuanya eh Martinez TOTY itu lebih menang guys tapi dia kalah di overall bedanya ada tiga guys coba atau berbeda yang tiga kalau aku dapat Martinez nya sih aku akan gunain tapi karena aku Martinez sekarang aku akan milih Martinez TOTT sekarang ya oke kemudian amrabat amrabat 101 versus amrabat 108 TOTT kalau dari ini sih ya kita pasti tahu lah ya pasti kalau milih pasti milih amrabat 108 walaupun dari statistik juga udah kalah sih ya amrabat 101 gitu ya nih aku memilih amrabat TOTT 108 guys Staminanya menang eh Tri gocekannya juga bintang 4 amrabat yang baru muncul ini sering bintang tiga kurang lah ya gitu oke next eh kemudian GAPO 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 103 dengan GAPO 108 posisinya beda LW dengan LM kalau dari posisi aku suka GAPO TOTY kalau LW aku menggunakan LW tapi dari statistik sih menang GAPO TOTT ya guys ya aku milih GAPO TOTT lah ya walaupun dia enggak laku sekarang gampang banget dibeli di market guys Oke kelanjut ada Gavardio 104 versus 108 TOTT eh dari overall aja udah jauh banget ya beda 4 ini aku tentu milih Gavardio 108 TOTT coba kita lihat defendnya defend walaupun dia tertinggal ya pemain TOTY ini walaupun overallnya jauh tapi statistiknya bagus loh serius ini yang akan membuat berbedaan ya guys kalau kita main satu lawan satu pasti ini bagus sih untuk pemain TOTY digunakan guys kayak defendnya aja 132 kalah ya gitu oke next 105 Bruno Fernandes dengan 108 Bruno Fernandes TOTT kalau dari statistik beda dikit ya passing passingnya 134 untuk itu Oh posisinya juga beda posisinya CAM dengan RM kalau dari posisinya aku lebih suka Bruno Fernandes cam daripada RM ya guys pastinya bagus shootingnya juga bagus itu aku milih Bruno Fernandes cam 105 mungkin itu aja sih guys perbandingan-perbandingan dari aku ini hanya pandangan pribadi aku melihat dari overall dari statistik kemudian gameplaynya nah sebenarnya gameplaynya kurang sih karena aku enggak menggunakan eh itu aja sih guys dari aku kalau ada kekurangan dari video ini mohon maaf kayak gitu kalau teman-teman ada pandangan sendiri boleh komen di bawah pandangan teman-teman pilih siapa teman-teman menggunakan siapa mungkin itu aja sih ini gambaran untuk teman-teman kalau mau beli pemain TOTYT dengan TOTY yang kedepannya oke thank you udah menonton bantu support channel ini berkembang terus itu aja thank you bye bye siapa. tu i Terima kasih.